Bersama kejuaraan tembak reaksi level 2 akhirnya rampung digelar. Kejuaraan yang merupakan bagian dari kejuaraan nasional menembak Awang Faruk Cup ketiga selain tembak buru dan tembak target, diharapkan dapat menjadi agenda tetap bagi Kota Balikpapan. Kejuaraan tembak reaksi level 2 merupakan pertama kalinya digelar di Balikpapan. Kejuaraan tembak reaksi ini merupakan bagian dalam rangkaian kejuaraan nasional menembak Awang Faruk Cup ketiga selain tembak buru dan tembak target, yang telah dilakukan di lapangan tembak manggar September lalu. Kejuaraan ini sendiri diikuti oleh 122 peserta, yakni 51 peserta dari IPSC dan 71 dari non-IPSC atau versi TNI Polri. Kejuaraan tembak reaksi kali ini juga mengalami banyak penurunan dari segi jumlah peserta. Hal ini diakibatkan padatnya jadwal kejuruan menembak nasional beberapa bulan terakhir sebagai dampak pelaksanaan Pilek dan Pilpres lalu. Meski begitu, diharapkan kejuaraan tembak reaksi level 2 ini dapat menjadi agenda tetap dalam kejuaraan Awang Faruk Cup. Ini adalah rangkaian dari Awang Faruk Cup. Terus kejuaraan yang kita laksanakan sekarang namanya tembak reaksi. Dan ini untuk pertama kali, level 2 dilaksanakan di Balikpapan. Level 2 itu artinya kejuaraan untuk tingkat Indonesia atau nasional. Rangkaiannya di dalam Awang Faruk Cup itu kan ada versi buru, tembak target, dan tembak reaksi. Harapannya yang ke depan tetap kita bisa laksanakan lagi tembak reaksi di dalam Awang Faruk Cup. Kejuaraan tembak reaksi ini sendiri dibuka oleh Wakil Gubernur Mukmin Faisal dengan penembakan pertama untuk mewakili Gubernur Awang Faruk yang sedang dirawat di rumah sakit AW Syahrani. Selain itu, tampak hadir pula Ketua DPRD Kaltim Haji Alung, Kasdam 4 Mula Warman, Ketua Koni Kaltim, serta Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Gatot Ramono, BTV.